Dengan diberlakukannya perda nomor 12 tahun 2023, maka sejak tanggal 1 Januari tahun 2024, Pemkap sudah tidak mengelola retribusi pengunjung maupun retribusi sampah di lokasi, di kawasan Mahkam Sunan Kali Jawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak mengelola retribusi pengunjung maupun retribusi sampah di lokasi, di kawasan Mahkam Sunan Kali Jawa. Sebelumnya, memang Dinas Pariwisata mengelola penarikan retribusi pengunjung, yaitu Rp3.000 per orang. Untuk pengelolaan retribusi sampah, itu Rp10.000 per bis. Dengan retribusi parkir, tetapi yang mengelola retribusi parkir, Dinas Perhubungan, sebesar Rp20.000 untuk bis besar. Tapi sejak 2024, berarti kami sudah tidak mengelola retribusi persegi. Terus, tanggung jawab kebersihan dan sebagainya di dalam sekarang bagaimana? Itu ranahnya sana ya. Tapi kalau untuk setahu kami untuk kebersihan di sepanjang jalan adalah tanggung jawab Dinas Perhubungan Hidup. Tapi kalau untuk di kawasan wisatanya sendiri, itu berarti menjadi tanggung jawabnya pengelola, mestinya seperti itu. Dulu di tanggung jawab PMKAP? Kalau kemarin itu tanggung jawab berdua, karena memang ada bagi retribusi kan 50%-50%. Jadi tanggung jawab kebersihan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, jadi PMKAP dan pihak Kadi Langu. Berarti kalau ada penarikan lagi, berarti namanya bukan retribusi? Maksudnya bukan, karena retribusi itu adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah. Kalau oleh pihak lain di luar pemerintah, maksudnya namanya bukan retribusi. Namanya mungkin bisa tiket masuk HTM atau sodakoh atau apa begitu, bukan retribusi. Karena kata-kata retribusi itu adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya pelayanan pabrik dan sarana-prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah. Terima kasih telah menonton!